Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi. Ketika belajar di negeri Belanda, Sam Ratulangi masuk menjadi anggota Indise Vereniging, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1923, Ratulangi dicalonkan oleh Partai Perserikatan Minahasa untuk menjadi Sekretaris Badan Perwakilan Daerah Minahasa di Manado, Minahasa Arad. Dia memegang posisi ini dari tahun 1924 hingga 1927. Selama di Minahasa Arad, Ratulangi memperjuangkan hak-hak yang lebih banyak untuk orang-orang Minahasa. Dia secara luas dikreditkan dengan membuat pemerintah kolonial menghapuskan kerja paksa Herendi Ensten, di Minahasa. Dia juga berperan dalam pembukaan daerah Modoinding dan Kanarom di Minahasa Selatan untuk transmigrasi dan pembentukan yayasan untuk membiayai pendidikan siswa-siswa yang membutuhkan. Usai Bung Karno dan Bung Hatta memimpin proklamasi, Sam Ratulangi diangkat sebagai gubernur Sulawesi Utara. Proklamasi kemerdekaan berkumandang pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun di Sulawesi proklamasi baru didengar dua hari setelahnya pada tanggal 19 Agustus 1945. Gubernur Ratulangi mengumumkan secara resmi naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di hadapan pemuka-pemuka rakyat Sulawesi. Pada tanggal 5 April 1946, Sam Ratulangi beserta keluarganya dan enam stafnya diambil dari rumah mereka dan ditahan oleh polisi militer Belanda. Mereka dipenjara selama tiga bulan kemudian diasingkan ke Serwi Kepulauan Yapen di Papua. Pada tanggal 23 Maret 1948, setelah penandatanganan Perjanjian Renville, Belanda melepaskan Ratulangi dan rekan-rekannya, ia ditunjuk sebagai penasihat khusus untuk pemerintah Indonesia dan anggota delegasi Indonesia dalam negosiasi dengan Belanda. Terima kasih telah menonton!